selamat menikmati jadi semangat gitu untuk bikin lagi dan merasa bahwa apa ya, istilahnya kalau orang jualan tuh laku ya jualannya dan ini ada satu video yang ya seperti biasa sudah disiapkan, gue tuh cuma tinggal nonton gue tuh menghindari nonton viral secara langsung masalahnya, karena kalau gue pegang hp, buka youtube akhirnya nonton, kan kebablasan ya, terus kalau kalau begitu kan istilahnya gak sempat direkam ya, kalau mau bikin lagi sesuatu video yang udah gue tonton terus gue tonton ulang gak seru gitu loh, gak seru gak dapet efek kejutnya dan lain sebagainya karena di viral ini kadang-kadang selalu menampilkan hal-hal yang tidak terduga gitu kan, yang bikin wah gitu kan, dan kalian suka kan kalau gue lagi kaget-kaget gitu muka-muka blow on gue tuh keluar semua, gue kadang-kadang kalau nonton video gue sendiri juga suka malu, tapi ya well, it is what it is gitu kan it's entertaining gitu kan, ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah yukuran buat kalian so, ya kembali lagi, ini ada video yang sudah disiapkan so let's go, let's jump to the video and temenin gue nonton temenin, sampai habis ya sampai habisnya temenin gue ya gue takut gue nonton sendiri ya eh bener, ini kemana nih si koper itu lagi gue udah nonton kemarin dia pake koper itu yang di bandara dan temen-temen banyak yang memberitahu bahwa itu sebenernya waktu terakhir farel itu show-show itu terus pulang ke Banyuwangi dan itu sepertinya ada di terminal 3, Soekarno-Hatta dan masalahnya udah lama banget gak menggunakan pesawat terbang ya, semenjak pandemi itu gue pas pandemi gue pernah sekali gue ke Makassar eh, ke Palu itu pun awal-awal pandemi ya awal-awal pandemi habis itu udah, gak keluar lagi gue sampai sekarang bahkan gue kemarin ke Jogja pun pake mobil dan ternyata itu ada di situ dan ini sekarang kopernya muncul lagi ini kemana dia langsung ngebut aja dong oke, video ini gue ambil dari Galeri Banyuwangi jadi bantu support juga Galeri Banyuwangi ya guys ya, karena dia juga aktif memberitakan farel nah ini Galeri Banyuwangi ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi teman-teman support ya buat teman-teman yang apalagi yang youtuber Ponsawo itu banyak banget loh disana support lah karena mereka update tentang kegiatan farel yang kadang-kadang kita kangen kan kalau lagi dia gak show kan gue mau nontonnya kemana ya ke mereka, gue kadang-kadang nonton cuma ada beberapa yang sempat gue nonton akhirnya gue gak bisa bikin video reaksinya nah yang belum itu akhirnya gue bikin ini dari Galeri Banyuwangi oh di Banyuwangi ya oke oke mungkin mau ada acara ini gue nyanyi banyak ini tamu dari Jakarta untuk farel tryoganya belum ada kelihatan teman-teman mungkin dia masih berjalanan kesini soalnya ini jadwalnya farel nanti malam mau acara konser di Indonesia teman-teman oh iya jadi gue bikin ini buat teman-teman gue bikin ini nanti langsung minta diedit langsung bisa langsung diaput jadi gue bikin ini jam 3 jam 3.17 dan ini hari Rabu tanggal berapa sih ya tanggal 7 ya Rabu tanggal 7 jam 15.18 sekarang udah ganti lagi jadi jam 3 sore gue bikin ini iya bener ada yang komen kemarin bahwa farel akan ada di Indonesia i think it's gonna be di DA DA Academy itu kayaknya ya acara itu ya oh iya wah nanti malam rami ini oke oke let's go let's go kita nonton lagi nah ini kita tunggu di bandara tapi dia masih belum datang teman-teman kita tunggu saja sampai para guru jadi bener-bener ya effort buat teman-teman yang di Banyuwangi khususnya yang suka meliput ini kayaknya sama nih kayaknya jangan-jangan ini kayaknya mau ada cara apa kita kurang tahu teman-teman oh bukan gue pikir youtuber juga rame sekali rame sekali nah ini kusidni sudah datang teman-teman ini ayah angkatnya parel bergera sudah datang duluan tapi parelnya belum datang katanya kusidni parel masih di belakang oh jadi habis ini parel datang teman-teman simak saja videonya sampai selesai oh ini kusidni nah ini kusidni lagi menunggu kedatangan parel bergera ini parel sudah kelihatan mobilnya nah ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga teman-teman ini mobil rombongan parel bergera bersama pak david atau timnya manajernya teman-teman oh ini jadi mobil pak david mungkin ya capek ya gue kadang-kadang ngeliatin pak david ini kalau gue jadi pak david gue kayaknya akan lelah banget ya karena memang selain badannya terpakai nih pak david ini otaknya juga main karena kan dia harus memproduksi juga yang dianeka kan lagu-lagu kayak kemarin dia harus menyempatkan ke nganjuk dan sepertinya ambil beberapa tek vokal lagu karena dia harus isi juga itu jadi secara apa ya secara profesional di anekanya juga dia harus pertahankan dia harus jalankan terus sayang aneka ya di apa di channel youtube aneka sudah bagus kalau itu tidak tidak di maintain juga kan sayang ya tapi satu sisi dia harus membagi terhadap kegiatan-kegiatan parel sendiri yang di luar aneka karena ada juga beberapa event yang pakai aneka ada yang tidak dan si pak david ini kan memang selain manajernya aneka S tau gue ya tapi dia juga manajernya parel gitu kan jadi dia harus pintar membagi waktunya tenaganya harus ngikutin parel gitu kan mendampingi jadi setelah jadi manajer dia ngemong gue kemarin salah ngomong ngangon bahasa jawa gue berantakan pengen ngomongnya ngemong cuma kok keluarnya kemarin ngangon banyak yang yang mengoreksi tapi yang ngoreksi baik-baik semua gue seneng deh kalau komen kalau gue salah itu banyak yang benerin bukan di homelin jadi ya namanya gue bikin video itu satu kali take ya buat teman-teman gue gak edit-edit ya kalau salah ya sudah salah gue gue minta maaf ya untuk semua video termasuk yang ini kalau nanti gue ada salah mohon maaf tidak ada maksud berucap yang yang jahat yang yang salah gitu kan tapi memang ya keceplosan aja gitu kan tidak ada niat yang buruk karena kita sama-sama sayang sama anak ini nah ini mobil parel sudah datang di bandara oke oke oh ikutin terus videonya teman-teman sampai selesai ini parel belum ada keluar masih ada di dalam mobil teman-teman ini kak Vanusnya masih ngambil troli untuk tempat kopernya teman-teman oh mas Vanusnya ikut juga ya mas Vanus kakaknya parel ini Gus ifni-nya his-his-ni hips-ni eh mohon maaf ya Gus kalau salah sebut namanya itu siapa mbak Gayo loh kok tadi parel keluarnya dari dalam juga tuh tadi perasaan si mas Davidnya keluar dari depan parel keluar dari depan oh lewat ke depan kali ini ya mbak Gayo nih nah ini parel lagi naik motor kopernya teman-teman langsung budal langsung masuk yang mau kerekam langsung bingung cuma sebentar dapatnya langsung kabur ke dalam karena ini lagi seneng-senengnya main koper itu kalau gue perhatikan lagi senengnya dia main koper-koper itu biasa aja kan gue pernah lihat dia tuh yang digendong yang turun dari bandara itu digendong apa yang turun dari bandara ya waktu pulang ke Banyuwangi di bandara Banyuwangi itu pas mau pulang rumah gitu kan dari dalam tuh udah digendong sekarang udah gak digendong lagi gini naikin itu ini parel langsung terus koper sultan itu ini karena jamnya sudah mepet mau berangkat parel langsung otw ke pesawat teman-teman nah ini oh oke parel pula juga sudah di boarding area teman-teman ini bener dinaikin terus tau dia langsung dibawa ke pesawat karena koper yang dinaikin itu kecil teman-teman ya kalau lagi isinya kecil bisa dibawa langsung ke atas ikutin terus videonya sampai selesai koper kalau gue yang naikin belah kayaknya badan gue gede batik oke oh iya bener ya malam ini dia akan tampil di industriar jadi sekarang dia udah berangkat ke sana dan kemungkinan besar sekarang kalau jam 3 mereka sudah sudah ada di Jakarta ya dari tadi ini gak tau sih jam berapa berangkat seperti masih agak menjelang siang tadi ya pagi menjelang siang mungkin kalau lihat dari cahaya mataharinya udah sampai Jakarta kemungkinan kalau jam segini bisa jadi sudah GR langsung ke industriar gitu kan atau istirahat di hotel terus GR balik lagi ke hotel terus mungkin langsung ke industriar atau seperti apa gue gak tau tapi yang pasti ya kurang lebih begitu ceritanya jadi kita nonton nanti malam acaranya Farah di industriar nah tidak seperti kalian kalian bisa langsung nonton gue nunggu sampai acara itu selesai baru bisa gue bikin karena bahannya kan pasti kan pada saat acara itu kan secara live kan masalahnya kan dia live dulu tunggu live selesai nyanyi kalau teman-teman disini cepat mengambil screen record gitu kan gue bisa langsung buat kalau enggak ya benar-benar harus nunggu sampai selesai sampai ada uploadan baru gue bisa nonton seperti apa apa ya aksinya Farah di industriar kalau nanti gak aset guys kita doakan sama-sama supaya acaranya sukses lancar dan begitu pun Farah bisa apa ya bisa maksimal nanti performingnya dan untuk teman-teman yang mendampingi khususnya Pak David salam hormat salam respect sama Pak David dan juga tim-tim yang lain yang terus mengawal Farah yang ngemong gitu kan tidak hanya memanage secara manajemennya tapi juga secara Farahnya juga didampingi terus gitu kan untuk secara psikologinya Farah akhirnya bisa mendapatkan ketenangan kenyamanan ketika dia berada dimana-mana yang jauh dari orang tuanya walaupun ada kakaknya tapi gue sih ngeliat bagaimana Farah berinteraksi dengan Gayu Mbak Gayu ya dengan Pak David atau Gusiz ini sudah apa ya sudah layaknya kayak antara anak sama keluarga sama orang tuanya gitu kan sama kakaknya sama bapaknya sendiri gitu ngeliat kedekatan itu gue merasa Farah gue yakin akan nyaman sekali di sana ya well aku pikir itu itu guys terima kasih semua for watching dan sampai ketemu di video gue yang lainnya kalian bisa bantu support teman-teman yang selalu men-support Farah juga youtuber-youtuber yang men-support Farah yang memberitakan tentang Farah tolong di-support juga tolong di-support juga dan karena gue juga gitu biasanya kalau gue nemu ada youtuber baru kayak kemarin gue postin di komunitas ada yang baru ngangkat tentang Farah gue share karena ya semakin banyak Farah ada di per-youtubean akhirnya Farah masih tetap bisa dikenal oleh banyak orang well that's it sampai ketemu di video gue yang lainnya it's a wrap bongkus